Hai jika kalian pingin yang simple kamu ribet sepertinya yang bakalan gue bahas ini sangat recommended untuk kalian coba pot koi ini adalah satu buah pot koi yang kalau menurut yang gue ngeliri adalah sangat minimalis sebelum kita bahas seperti biasa yuk kita bumper dulu Bang Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama gue oleh dari Madura Vap Channel seperti janji gue di awal gue bakalan membahas satu buah device port kit yang mungkin besarnya seperti ini ini sangat cocok sekali bagi pemula ataupun bagi Vapers Pro yang suka yang simple-simple ini didistribusikan oleh movie bekerjasama dengan Vapestrom langsung aja kita kita bahas nanti mengenai kekurangan dan kelebihan kita bahas di awal kita pertama dulu lihat dari segi packagingnya dulu untuk packaging disini nominasi warnanya disini seperti semacam komik gitu ada semacam gambar-gambar varian ada orang pegang gitar kemudian ada yang nyanyi ada yang lagi naik sepeda jadi macam-macam disini enjoy lain ini ini didistribusikan oleh movie ada bekerjasama dengan Vapestrom Oke disini di packagingnya tertulis spot include satu kui portable system kit jadi kit itu simple kecil kuipot cuttrip kemudian diatasnya ada cuttrip jadi berbeda dengan vapor vapor pada umumnya kalau vapor pada umumnya bisa dengan ganti kuilnya saja kalau disini langsung sama cuttripnya disini gua mendapatkan dua cuttrip kemudian satu kabel kemudian user manual Oke kita buka ini ya kita buka ya ada apa aja di dalamnya terutama ada port ya ini yang bakalan gue bahas kita taruh disini aja dulu kemudian ini cadangannya ada manual booknya kemudian USB-nya dan habis ya habisnya oke ini masih yang lama ya bukan type C kemudian untuk manual booknya kita lihat eh gua suka karena disini manual booknya ditulis dalam bahasa Indonesia dan sepertinya tidak bakalan gue baca satu persatu karena nanti di reviewnya sambil gua bahas sambil gua pasang cuttripnya Oke jadi disini gua mendapatkan dua buah cuttrip yang pertama sudah dipasang di device-nya yang kedua cadangan ini sebetulnya ada bungkus cuman gua buka tadi nah ini gua buka dan ini sudah apa sudah magnetik ya artinya ini melengket melalui magnet melengket dengan sendirinya ini jadi ini enggak bakalan jatuh enggak dan enggak bakal tuh disini simple banget guys karena apa karena disini tidak ada tombol on-off tidak ada juga tombol power tidak ada juga potensinya tidak ada jadi langsung tinggal kita drip di sini kemudian kita pasang langsung ya ini cuttripnya di luaran itu harganya untuk cuttripnya disini dijual dengan harga 35.000 dan ini tempat untuk mengejas si liquidnya saya coba aja sih ya gua pakai ini karena gua suka ini tunggu beberapa menit satu menit lah cukup ya ini ini taruh aja nah ini sudah manis kemudian ini kalau menurut gua pribadi ini adalah port masa depan 6 karena ini di bagian ini kalau kita mau ngecas disini kalau misalnya ini sudah penuh itu aliran listriknya terputus artinya meskipun sudah terpasang USB nya kesini ini kalau sudah penuh tidak ada Hai yang apa apa tidak tidak mengejas terus-menerus artinya disini sudah ada pemisah nanti kalau misalnya minyaknya sudah penuh maka aliran strom itu akan mati sendiri jadi aman kemudian untuk bentar gua nggak hafal tadi ya untuk resistensi koilnya Oh 1,3 kemudian baterainya berkawasitas 500 mAh ya karena ini kecil eh apalagi nah enaknya juga untuk cut tripnya ini ini fleksibel ada juga port yang dibuat memang khusus untuk satnik nikotin 15 keatas kalau ini frevis bisa untuk satnik juga bisa kebetulan yang gua kali ini pakai yang frevis yang rasionya 64 kita coba ajar namanya lucunya kuih di produksi oleh movie bekerja sama dengan webstrom Bismillahirrahmanirrahim kuih by movie dan webstrom dari segi performanya ya pot banget lah kita kalau ngepuff ini atau kalau kita menghirup ini jangan terlalu keras kenapa karena resistensinya rendah kemudian untuk aliran performanya juga rendah jadi kalau misalnya kita puff sampai sekitar enam detik ya tidak direkomendasikan karena nanti akan boros koilnya karena untuk penggantian koilnya ini langsung diganti sama cut tripnya sama ininya jadi ngepuffnya kalian bisa dua cara bisa pakai ngepuff kayak rokok itu htl istilahnya kita kampung di mulut ini ada juga yang sum jadi jangan terlalu kasar lah sebetulnya pelan-pelan saja tapi pasti dan rasanya balance banget kalau menurut gua ya sekelas pot lah tidak bisa dibandingkan dengan vapor karena ini mini tidak ada pengaturan apapun oke singkat saja simpel saja kalau menurut gua ini sangat simpel cocok juga bila kalian sering keluar ke rumah pakai ini tinggal gini aja Oke kekurangan yang kelebihan pertama kelebihannya ya banyak kalau menurut gua kekurangan sendiri tidak gua dapatkan disini cuman ketika gue ulek-ulek gitu ternyata kekurangannya ada di sini ini kalau kalian pakai yang liquid botol Oke begitu ini lubangnya sangat kecil sekali ini gak muat kalau kalian pakai yang botol-botol beli gitu tinggal muat akhirnya banjir disini akan dikit direkomendasikan kalau kalian pakai liquid yang botolnya beli yang pakai pet gitu tinggal kalian pindah ke botol yang kayak ini ataupun ada botol khusus-khusus salnik salmuat sini itu saja kekurangannya kalau menurut gua ini sangat cocok sekali oke bagi kalian yang suka dengan review gua pada saat ini kalian like share dan juga subscribe tentunya untuk mendukung channel gue biar gue terus berkarya berkreasi memberikan review-review terbaik mengenai produk feb dan lain sebagainya kalian bisa menuangkan pendapat kalian di kolom komentar apapun itu kritikan masukan dan lain sebagainya ataupun tentang review ini kalian bisa komen dan sekali lagi jangan lupa like share dan subscribe nyalakan notifikasinya biar kalian selalu mendapatkan update terbaru tentang video dari madura feb yang akan dilanjutkan berikutnya Oke dari gue olis madura feb Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh madura bisa sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!